Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Wayudi 3D di Pulau LS Kota Tangerang Yang informasikan seputar keberangkatan dan kedatangan di Pulau LS Tangerang Di sini saya menginformasikan kepada sahabatku semua bis LS Pania Akan diberangkatkan NOPIN 203 di kelasnya eksekutif Ini dicincui oleh abang kita damai 203 ini akan diberangkatkan pada pukul 18.30 atau pada maghrib Seperti apa interior dan eksterior 203 ini Dan penumpang pada saat ini Dan kru 203 ini sudah ready, sudah siap diberangkatkan menuju Medan Cicu kita itu adalah abang damai Dan ini adalah kru abang idris Seperti biasa kita akan review dengan NOPIN 203 ini Jadi dari awal kita eksterior dari 203 Ini bodinya 203 adalah Adiputro Dengan ZBUS HD 2 Plus ZBUS HD 2 HD maksud saya Kemudian mesin bercasis Mercedes-Benz 1626 Dan di kelasnya eksekutif Kemudian ini sudah memakai dengan air suspension ya Atau bahasa sehari-hari kita Dinamakan dengan nada balon Sudah generasi terbaru di armada LS ini Khususnya di 203 203 ini termasuk pelor lintas ini sahabat Sangat cepat sekali dan tepat waktu Bahkan rekornya dia sampai jam 5 belum terpecahkan Sampai di Tangerang Jam 5 subuh dia sampai di Tangerang dari Medan Rekornya belum terpecahkan Ganteng sekali ya sahabat Kita lihat di interior dari 203 ini Seperti inilah ruang kemudi di 203 ini Dan sangat kebersihannya sangat terjam terjaga ya Nah dengan mesin berbodi Mercedes-Benz 1626 ini Seperti ini panel-panel Sangat bagus sekali ya Dari pandangan dari depan itu sangat luas Kemudian di atas ini adalah Ada televisi Nah ini adalah seat dari 203 ini 203 ini dilengkapi dengan bantal Serta selimut Dan selimutnya sangat Wangi sekali ya Sangat wangi sekali ini Kemudian di Kebersihannya ini Disini ada tong sampah Di depan 2 Di belakang juga 2 Kemudian pandangan dari Di belakang ke depan itu sangat Nyaman sekali ya Dan kursinya ini sangat tebal juga Sahabat Nah Disini ada tekukan Agar menjaga Leher ini tidak keram Karena perjalanan jauh 3 hari 3 malam Menuju medan Jadi kenyamanan itu sangat diprioritaskan Di Armada BIS L.S. Nah disini ada Horden Dan pandangan dari samping itu sangat luas sekali Dan Bening Dan mohon maaf Sahabat Ini Penerangannya Belum Belum maksimal ya Gambar yang saya ambil ini Belum maksimal Penerangannya Dikarenakan Mesin belum dinyalakan Jadi Belum Terang Mohon maaf ya Sahabat Nah Seperti inilah tampak interior Dari 203 ini Di kelas Eksekutif Nah seperti itulah interior yang ada di 203 ini Bagi sahabatku yang pernah Pernah kesan Mengikuti perjalanan di 203 ini Silahkan di komen di video saya Apa Pesan Kesan-kesan kalian Selamat trip dari Medan ke Jakarta Atau dari Jakarta ke Medan Baik suka Atau penduka Silahkan di komen ya Yang Punya kenangan Bersama 203 Di perjalanan Anda Di bulan LS Tangerang ini Menerima Paket Serta Untuk Tujuan Sumatera Saya rekomendasikan Kepada Sahabatku semua Dengan 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 Bisa LS Dan fasilitas yang diberikan Seperti itu Dan harga ekonomis Pantaslah LS ini disebut Rajanya Lintas Sumatera Dan penumpangnya Sangat banyak Karena Harga tiket Terjangkau Dan bisa Kalian yang bisa Bersumatera Baik Jambi Lampung Warabungo Padang Pekanbaru Yang Tujuan Sumatera Silahkan Pakai Dengan Bis LS Dan Kenyamanannya Sudah terjamin Dari Usianya Sampai sekarang ya Tertua Di armada Di Indonesia Oke sahabat Disini Ada Kru kita Dari 203 Bang Indri Kemarin Nampak Kemarin Nampak Kesal Ini Abang kita Sekarang gimana Kesal Masih bang Udah Hilang lah Udah hilang ya Masih belum Berangkat Kesal juga Kemarin kan Batal Makanya kesal Ya Ya udahlah Dibalas Hari ini Dengan penumpang Yang banyak Mudah-mudahan Sama paket Banyak ya Bang ya Bang Bang Lubis Tampaknya Udah Ini ya Sahabat ya Udah Mulai Ceria Ini Gimana bang Kondisi Badan kita Sehat Bang Lubis Sehat ya bang Sehat bang Sehat Alhamdulillah Rencana Kita berangkat Ini hari Rabu Kira-kira Sampai Medan Hari Kamis Jumat Jumat ya Sabtu pagi Sabtu pagi Dini hari Berarti ya Kayak-kayak Inilah ya Tadi Berangkat Sampai kita Waktu itu Pagi ya Kan Kayak gitu juga Disana juga Kalau mana Kedalam Tunjuk Lagi Disana Ya Normalnya Segitu ya Oke Bang Siap Ini adalah Salah satu Penumpang kita Dari 203 Tujuhnya Mana bang Kemedan Dengan siapa Ini bang Dengan Ari Ari Ini abang dari mana Tadi bang Dari daerah Grogol bang Daerah Grogol Mau pulang ke Medan Oh Ini dalam Raka apa bang Pulang tampung bang Oh Oh di Grogol ini Kuliah Oh kuliah Jadi Sebentar Sudah semester Sudah nyusun skripsi Ini ya Oh Berarti di Medan ini Pulang kampung Akan kembali lagi bang Kira-kira di Tanger Kembali lagi ya Oke Siap Nah bang Kenapa bang Milih ALS Sebetulnya kan banyak bang Ini yang tujuan ke Medan itu banyak Kenapa milih ALS Karena udah nyaman aja Di ALS ini bang Berarti sudah Pernah mengalami ya Bang ya Menikmati perjalanan Ada kesan Negatif atau positif Bersama ALS bang Kesan positifnya Perjalanannya nyaman Nyaman ya Enak lah bapak Mantap Oke bang Kita doakan dari Pulang ALS Tangerang Selamat sampai Medan Bertemu dengan keluarga Amin Dan Skripsinya Sukses Sampai menjelang Sidang ya bang ya Terima kasih bang Sahabat tadi Ari Ari Ya bang Ari Dari Dari Grogol Ke Medan Oke sahabat Itulah kita Ngobrol Bareng sama Kru dan penumpang 203 Dan jika kalian Suka Jangan lupa subscribe Ya sahabat ya Yang belum subscribe Minimal ditonton dulu Videonya Tidak Tidak